Percayalah, setelah kesusahan ini masih ada kesusahan yang lain Ya kayak badai pasti berlalu, emang badai menebarkan cara si sabrangan Oke, mantap, sekarang kamu tanya ini mas, kalau untuk bisnis advertising sendiri di masa pandemi ini seperti apa? Kalau saya sih berkali-kali ngomong tetap harus bersyukur mas, saat ini untuk kami sendiri, KMP ya Saya belum tahu saudara-saudara di wilayah kerja yang sama itu bagaimana nasibnya Tapi banyak teman yang kemudian juga, apa ya, ya tetap ada efeknya, ada imbasnya Tetapi sebenarnya untuk orang-orang yang kemudian hari ini, dan kita temukan banyak itu Itu banyak semangat baru, artinya mereka kemudian ketemu masalah dengan PHK Masalah dengan sumber penghasilan yang sementara kemarin itu sekarang jadi agak keranya ketutup gitu ya Dari kepepet tadi, kreatifitas mereka terbangun Ada beberapa teman yang, sekarang banyak mas, kayak di tim marketing kita ini Mas Huryo itu menemukan, ada teman-teman yang juga kemudian membuat produk-produk makanan Dijual baik secara offline maupun online, apalagi sekarang platform objek online kan juga sudah banyak mas Yang itu bisa, apa ya, secara registrasi segala macem, asal semuanya detail dan sesuai aturan mereka Relatif banyak di-approve-nya, dan itu bisa mutualisme tadi Dapat kerjaan, platform digital juga dapat sharing, entah dari iklan yang masuk ke situ Ataupun dari potongan yang diberlakukan Iya, betul Berarti intinya kan, baik apapun usahanya kan sebenarnya dituntut untuk survive kan Kreatif, gimana caranya tetap hidup Pasti kan setiap waktu, setiap satuan waktu tentunya pasti ada masalah Itu yang kayak teman-teman yang hidup di lahir di era 90-an, 80-90-an pernah ngalami krisis 98 Iya Krisis tahun 2000 sekian Ya tetap pasti ada, gelombangnya pasti ada Ya tadi sih, kalau kita berpikir sempit ya pasti ngeluh Ngeluh Tapi di, apa, ditarik lagi garis kita bikin helikopter view yang lebih tinggi Bistogus, ya Allah mungkin orang nge-rezekilah Faktanya juga tadi, mas, maksudnya kayak KMP sendiri Ya tetap ada imbas, artinya ada penurunan Tetapi sampai hari ini, Alhamdulillah, KMP itu nggak ada pengurangan karyawan Tetap bisa menggaji tepat waktu Artinya, itu maksudnya yang nambah ya, dan mari kuat kita untuk tetap ya Secara, secara keyakinan juga ini pasti akan berangsur pulih Karena di, 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 di Solo sendiri kan beberapa perusahaan ada yang kabarnya 3 bulan nggak dibayarin Iya, makanya kan bersyukur lah, dan bersyukur itu kalau kita yakini sih Ya kita juga nggak, saya pun bisa ngomong, tapi orang mesti bisa ngelakuin Tapi, mengupayakan untuk mensyukur dan meyakini rasa syukur itu Ya kudisi praktek nih, sehingga kemudian Ya mudah-mudahan lah, pasti ada jalan Setiap kesusahan, dan nek, jari poro-poro alim ulama itu kan Bukan kemudian setelah kesusahan ada kemudahan Dalam kesusahan itu pasti akan dibersamai dengan kemudahan-kemudahan Iya Artinya tekonnya barengan kok, mesti ono lah Dan kalau kita ngeluh-ngeluh terhadap sesuatu, ngeluh terhadap kesusahan Percayalah, setelah kesusahan ini masih ada kesusahan yang lain Ya kayak badai pasti berlalu Emang, badai meneh bari, dari si sabrangan Ya kan, dari dulu kan pasti ada masalah apa Saya sarankan daripada ngeluh, mending ngelus Yang ngelus-ngelus kucing Ya ini tetap bersyukur dan berharap dengan rasa syukur ini Semoga nikmatnya akan selalu ditambah itu kan Iya insya Allah seperti itu Insya Allah seperti itu Terima kasih telah menonton!